Halo Bro, selamat datang di channel Pecinta Bola. Di sini kita membahas berita bola terbaru hari ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru bisa klik subscribe dan lonceng. Oke terima kasih bagi yang sudah klik subscribe dan lonceng. Prediksi starting C Manchester United kala menerima kunjungan Tottenham dalam lanjutan Premier League di Old Trafford pada minggu, tanggal 12 Maret tahun 2022, dini hari WIB. Tiga poin menjadi harga mati bagi Manchester United dalam pertandingan melawan Spurs, karena Setan Merah saat ini masih berada di luar empat besar di klasmen sementara Premier League. Namun, Manchester United gagal menang dalam pertandingan terakhirnya. Harry Maguire dan kolega dipermalukan sang rival sekota Manchester City. Karena itu, Setan Merah mengusung misi bangkit saat menghadapi tim asuhan Antonio Conte. Pasukan Ralf Rangnick ingin memetik kemenangan dalam pertandingan ini. Di sektor penjaga gawang, David De Gea tetap akan menjadi pilihan utama. Keeper asal Spanyol itu menjadi salah satu pemain terbaik Manchester United musim ini. Secara keseluruhan, penampilan De Gea musim ini cukup konsisten. Tottenham punya penyerang tajam seperti Harry Kane dan San Heng Min. Jadi, United masih butuh De Gea untuk berada di bawah mistar. Luque Shaw tidak bisa diturunkan dalam pertandingan melawan Tottenham. Bekiri asal Inggris tersebut dikonfirmasi masih positif COVID-19. Karena itu, Ralf Rangnick akan kembali menurunkan Alex Theles. Pemain asal Brazil tersebut juga menjadi starter dalam derby Manchester pekan lalu. Harry Maguire tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Manchester City. Sayangnya, penampilan sang kapten banyak mendapat kritik. Meski begitu, Ralf Rangnick akan tetap mengandalkan Maguire saat melawan Tottenham. Laga ini akan menjadi ajang bagi Maguire untuk menjawab kritik yang ia terima. Ralf Rangnick tidak memainkan Rafael Farane saat Manchester United kalah dari Manchester City. Namun, kini Farane akan kembali ke starting sea. Farane akan mendampingi Harry Maguire di jantung pertahanan setan merah. Dia diharapkan bisa membendung semua serangan yang dilancarkan para pemain Tottenham. Ralf Rangnick memainkan Aaron Wan Bisaka dalam pertandingan melawan Manchester City. Namun, back kanan asal Inggris tersebut tak mampu memberikan dampak di Etihad Stadium. Saat menjamu Tottenham, Rangnick sepertinya akan mengandalkan Diogo Dalot di posisi back kanan. Pemain Portugal tersebut akan dipercaya tampil sejak menit awal. Sejak kembali dari cedera, Paul Pogba hampir selalu dimainkan sebagai starter. Hal ini juga terjadi di kandang Manchester City. Pogba bisa menjadi pemain penting di tengah saat melawan Tottenham. Gelandang asal Perancis tersebut punya energi sangat besar dan bisa membuat gol untuk timnya. Cristiano Ronaldo tidak bermain saat Manchester United menyerah dari Manchester City. Bintang Portugal tersebut mengalami cedera sehingga harus menepi. Ronaldo sudah kembali berlatih lagi. Jika tidak ada halangan, pemain berusia 37 tahun tersebut bisa bermain pada pertandingan melawan Tottenham.